Halo guys, kali ini kita akan mengetahui tugas ulangan tengah semester atau kuliah teknik catak Mahasiswa DKP 6 Universitas Komputer Indonesia Dengan narasumber kita, ada rupmana dan kelompoknya Jadi pada tugas UTS mata kuliah teknik catak ini Kami Mahasiswa DKP Unicom 2014 Diberi tugas untuk membuat sablon di kaos oblong Dengan terjun langsung mengerjakan secara perkelompok Kemudian kalau sudah jadi, kaos yang sudah di sablon tadi Akan kami pakai di hari pengumpulan tugas UTS Membuat sablon di kaos oblong sendiri Bagaimana sih prinsip teknik sablon dan proses produksinya dari awal sampai akhir? Jadi prinsip dari sablon atau teknik saring ini adalah proses cetak yang menggunakan layar atau screen Dengan kerapatan tertentu dan umumnya berbahan dasar nylon dan sutra Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!